Hasilkan ratusan dolar dari berjualan kaos online dengan pasar luar negeri. Kalian hanya butuh desain saja tanpa mengurus proses produksi. Dan hebatnya lagi, satu desain bisa diproduksi ke dalam berbagai bentuk seperti jaket, muktopi, teaser, dan masih banyak lagi. Seperti apa caranya? Kita lanjut setelah intro yang satu ini. Oke, nah nama websitenya ini adalah Tearspring ya. Teman-teman bisa jualan apapun di sini, khususnya untuk apparel. Jadi teman-teman nggak perlu lagu karena di website ini sudah banyak banget yang sukses dari website ini. Dan website ini bukan sebuah website yang baru. Jadi website ini adalah website lama di mana kita bisa menghasilkan uang dari jualan kaos. Dan uniknya kita nggak usah mengetahui proses produksi. Apalagi kalian seorang content creator ataupun tiktoker ataupun apapun itu yang mungkin punya fans, ini cocok banget buat kalian. Atau mungkin nggak punya sekalipun nggak masalah karena di sini kita cukup bermodalkan desain saja. Nah teman-teman bisa tonton yang ini. Orang ini cuma jual desain kaos sampai beli tiga rumah. Tentunya mungkin ya nggak akan segampang itu. Tapi kita bisa coba. Dan Tearspring ini adalah sebuah website untuk berjualan aparel yang sudah terpercaya baik kaos, jaket, muk, dan masih banyak lagi. Nah pada video kali ini kita akan membuat bagaimana caranya, membuat desainnya, kemudian bagaimana cara jualannya, langsung saja. Nah teman-teman bisa lihat di layar teman-teman. Ini adalah beberapa produk yang bisa dibilang ini satu desain tapi bisa di custom menjadi beberapa produk. Seperti jaket, kemudian di sini ada tank top, kemudian ada t-z, pulprint, sticker, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman tinggal buat satu desain saja, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke banyak bentuk. Dan proses produksinya itu semuanya diatur oleh Spring atau Tearspring. Jadi teman-teman tinggal butuh modal desain saja. Caranya seperti apa? Biar kalian nggak bingung, jadi langsung saja teman-teman yang mau daftar silahkan lihat di bawah di tearspring.com. Itu benar-benar gratis, semuanya gratis. Jadi teman-teman tinggal daftar saja langsung pakai email teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada integrate-nya. Kalian bisa integrasikan ke social media kalian kalau memang punya. Seperti YouTube, Instagram, OnlyFans, Twitch, Linktree, dan masih banyak lagi. Dan di sini untuk kaos-kaosnya dijual dengan harga yang cukup-cukup mahal. Tapi untuk harga luar, ya harga tersebut nggak akan berarti apa-apa. Nah caranya seperti apa? Ketika kalian sudah selesai daftar, teman-teman bisa pergi ke home. Nah di sini teman-teman akan menemukan beberapa pilihan. Di sini teman-teman bisa klik yang create product. Atau di sini juga teman-teman bisa pilih create product. Seperti ini di sebelah kiri. Kalau dari handphone juga bisa. Dan pada video kali ini kita akan share dua cara untuk membuat desainnya. Yang pertama menggunakan Photoshop dan yang kedua ada menggunakan kanva secara gratisan. Seperti apa? Kita lanjut aja. Nah di sini teman-teman bisa pilih misalkan teaser. Teman-teman bisa pilih teaser. Dan saya akan mulai bagaimana mendesain atau membuat produk di Teespring ini. Nah teman-teman bisa pilih warnanya. Oke warnanya. Kita langsung saja pilih warna. Karena di sini desain produk sudah tersedia, sudah ready. Jadi klik aja add image langsung. Nah di sini ada beberapa produk yang akan saya pakai. Misalkan saja Dino ini saya pakai. Karena kebetulan juga saya ada business offline di bidang apparel atau distro clothing. Jadi desainnya sudah banyak yang ready. Dan kita klik aja di bagian Dino-nya. Kemudian klik open. Nah di sini teman-teman tinggal klik open aja. Dan dia akan proses memockup desain kalian. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja desainnya dimockup oleh Teespring. Nah kalau sudah seperti ini sebenarnya mockup sudah selesai. Tapi teman-teman tinggal atur aja untuk ukurannya. Ukuran mockupnya. Jadi teman-teman tinggal geser-geser aja. Kalau dirasa sudah pas. Di sini teman-teman yang perlu diatur adalah selain desain. Di sini ada harga. Ada harga yang teman-teman bisa atur. Di sini untuk harganya $22,99. Ya hampir $23. Dan keuntungan net profit yang kalian dapatkan per penjualan adalah $7. Tentunya tips buat kalian. Mungkin nggak semua orang cocok dengan kerjaan ini. Tapi kalau kalian mau coba silahkan. Kalau tidak mau coba ya nggak apa-apa. Tinggal cari kerjaan online atau kerjaan di internet yang bisa menghasilkan uang. Yang jelas ini bisa kalian lakukan tanpa skill atau bisa skill. Apalagi bisa skill. Itu akan sangat-sangat bagus banget. Oke. Kita klik lanjut continue. Oke. Nah di sini adalah keenakan kita ketika sudah berhasil membuat satu buah mockup atau desain. Nah di sini teman-teman tinggal pilih aja. Produk desain teman-teman itu mau diaplikasikan ke beberapa bentuk. Misalkan kayak jaket, kemudian ada mock, ada sticker, dan masih banyak lagi. Nah di sini kalau misalkan kalian dirasa ini cocok. Misalkan jaket ini tinggal klik plusnya. Maka dia akan otomatis tambah ke sini. Dan di sini teman-teman yang warna hijau. Yang ini ya. Yang dolar warna hijau ini adalah net profitnya. Jadi teman-teman setiap penjualan dapat berapa. Ini teman-teman udah lihat. Dia jual $40 kalian dapat $12. Misalkan mock juga tinggal ditambahkan aja. Kalau memang dirasa desainnya cocok. Tinggal klik plus aja. Dan di sini teman-teman bisa lihat beberapa desain yang udah masuk. Seperti itu. Dan kita tinggal tunggu aja. Proses desainnya diaplikasikan ke beberapa produk. Misalkan sticker kalau nggak cocok, nggak usah ditambahkan. Nih kalau footprint seperti ini, kalau cocok, kita klik plus aja. Dan keuntungannya lumayan. Nah dari satu desain aja teman-teman bisa cek. Ini $9, $5, $12, $14, $9 tambah $5, $14. Kemudian tambah $12, jadi $26, $29. Ini hampir $40-an ya. Dari satu desain saja. Dan ini kalau kita klik plus lagi, kita klik-klik aja nggak masalah. Karena kenapa? Kita tugas kita cuma buat desain yang bagus aja. Nanti, this springnya akan cetak semua. Apalagi kalau kita tahu proses promosinya, seperti menggunakan FB Ads, kemudian Google Ads, segala macem. Facebook Ads itu kan, itu akan sangat-sangat gampang banget untuk kita menghasilkan penjualan. Tapi nanti untuk penjualan, nanti kita akan bahas di next video. Silahkan komentar kalau memang kalian tertarik dengan konten ini ya. Oke langsung saja. Ini kita udah punya 6 produk. Dan di sini maksimal 15 produk. Kita udahin aja 6 produk. Dan langkah selanjutnya kita tinggal klik continue. Kita klik continue untuk proses selanjutnya. Nah di sini prosesnya ada proses title. Misalkan judulnya Dino Apparel Series. Oke. Di sini teman-teman tinggal copy paste aja dan tambahkan tag. Oke. Tambahkan tag. Dino. Kemudian Dino Apparel. Apalah yang cocok. Ini hanya contoh aja. Ya. Advance-nya teman-teman bisa klik aja untuk melihat link yang akan dikasih ya. Oke. Atau Dino-nya akan jadi Dino Source atau segala macem. Teman-teman bisa aplikasikan aja atau edit aja sesuai dengan produk yang teman-teman bikin. Nah di sini ada preview-nya. Ya produk preview-nya teman-teman yang sudah kalian buat tadi berupa mock-up. Nah kalau kita udah listing produk ini udah siap dibeli. Kita klik launch listingnya. Kita klik kalau udah judul dan deskripsinya udah pas. Kita klik launch listing. Oke kita klik. Nah di sini dia akan di-generate untuk produknya. Ada tiga tahapan. Tahap satu, tahap dua, tahap tiga. Kita tinggal tunggu. Nah kalau udah di-listing maka dia akan ada pemerintahuan via email seperti ini. Oke dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kita coba tunggu aja. Nah ini prosesnya sudah selesai. Nah kalau kalian juga mau bikin promo ya. Kode promo misalkan kalian mau bikin promo ke friends kalian. Atau mungkin bikin promo tertentu. Kalian mau jualan dengan harga promo teman-teman bisa setting juga di sini. Untuk harga promonya seperti apa. Apakah 10% atau 10 dolar. Seperti itu dan berlakunya berapa bulan. Tinggal klik aktif aja kalau mau kalian bikin promo. Nah setelah itu dia akan masuk ke website dari toko kalian. Ya seperti ini. Jadi jangan di-skip. Kita akan jelaskan lagi lebih jauh. Kita tinggal refresh aja. Maka produk sudah bisa dibeli. Ini sudah siap dibeli dan kalian sudah bisa sebarkan link toko kalian. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat desainnya. Itu yang paling terpenting. Di sini saya akan memberikan dua opsi. Oke. Kita akan masuk ke listing dulu. Listing ini adalah list produk yang bisa dibilang yang kalian punya lah. Ini ada dua produk. Untuk contoh. Untuk contoh video kali ini. Di sini teman-teman bisa lihat listingnya. Sudah selesai. Sudah berupa harga. Ini gampang banget. Nggak perlu ribet membuat toko online. Nggak perlu ribet untuk produksi. Nah untuk desainnya teman-teman bisa menggunakan Canva. Atau bisa menggunakan Photoshop. Dan untuk Canva nanti saya akan jelaskan sendiri ya. Di lain video. Kalau teman-teman mau request silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tinggal kalian ke Canva aja. Kemudian aneka desain. Kemudian teman-teman bisa klik. Yang di sini teman-teman bisa lihat kaos teaser. Teman-teman bisa klik aja kaos teaser. Dan di sini teman-teman akan menemukan beberapa desain yang siap ditubah. Atau di edit. Kalau menggunakan Canva. Nanti akan ada di lain video. Nah kali ini saya akan membuat di Photoshop. Oke. Klik file. Kemudian new. Nah di sini teman-teman bisa pilih custom. Di sini 2000 aja cukup. Atau mungkin 3000. Dengan resolusi 300. Kita akan buat yang paling simple aja. Nah misalkan di sini kita butuh website yang namanya PNG Edge. Untuk mendownload file PNG. Misalkan di sini kita cat. Oke. Kita klik aja cat. Nah di sini ada beberapa pilihan kucing yang bisa teman-teman aplikasikan. Misalkan saya mau download yang ini. Kita klik ya. Kemudian kita klik download. Ini PNG nya high resolution ya. Jadi resolusinya tinggi banget. Click I'm human. Kemudian kita proses verifikasi ya. Ini gak susah kok. Tinggal klik-klik aja. Dan file akan download secara otomatis. Kemudian kita bawa ke Photoshop. Kita akan desain di sini ya. Untuk wizardnya kita akan desain. Misalkan kalau kita mau warnanya hitam. Backgroundnya kita ubah jadi warna hitam. Ctrl A. Ya kalian gak harus punya Photoshop juga. Kalau kalian punya file lain. Bukan file lain ya. Aplikasi editing lain. Seperti pixel lab di handphone. Itu bisa banget dipakai. Jangan lupa bekelnya dirubah jadi warna hitam. Nanti pada saat bokap di T-Spring itu. Biar jadi lebih gampang. Kemudian kita tinggal tulis aja di sini. Oke. Cat. Oke. Cat. Dan biasanya tema-tema binatang seperti ini. Gampang laku ya. Kalau tema-tema binatang seperti ini. Oke. Selanjutnya kita tinggal. Nah. Jadikan dia seperti ini. Oke. Kalau mau di style. Fontnya. Klik blending option. Kemudian kita gradient aja. Jadi dua warna. Warna pertama kita sesuaikan dengan warna kucingnya ya. Kemudian warna gradient yang satu lagi. Kita cari yang warna terangnya. Maka dia akan menemukan hasil seperti ini. Oke. Ya. Itu dia. Untuk desainnya sudah selesai. Kalau memang mau ditambahkan lagi. Cat-nya kita copy. Kemudian kita bawa ke sini. Ya. Atau mungkin dibuat seperti ini juga bisa. Oke. Cat. Cat. Oke. Kita letakkan di belakang. Seperti ini. Oke. Kita perbesar. Untuk menciptakan visual yang lebih menarik. Biar nggak terlalu polos banget. Nah. Kalau ini. Teman-teman bisa centang background-nya. Oke. Dan ini kita bisa langsung simpan. Simpannya bagaimana? File Export. Export PNG. Ya. Quick Export as PNG. Seperti itu. Dan. Setelah itu teman-teman simpan di komputer. Dan sudah siap dibawa ke sini. Ya. Dengan proses penjualan produk seperti tadi. Seperti itu. Untuk cara simpelnya. Untuk berjualan kaos di T-Spring. Jadi buat teman-teman yang menarik. Silahkan. Atau yang tertarik. Silahkan. Tinggalkan di kolom komentar. Apa yang mau ditanyakan. Seputar bisnis penjualan kaos di luar negeri. Kalau pasarnya di luar negeri. Di harga segini itu sangat-sangat wajar. Apalagi dengan kualitas bahan yang mereka pakai. Jadi. Tricknya di sini adalah. Teman-teman tinggal. Fokus ke desain yang bagus. Untuk membuat. Sebuah produk yang laku nanti. Untuk dijual. Dan tergantung juga. Dengan topik yang kalian pilih. Misalkan. Basket temanya. Atau mungkin binatang. Segala macam. Itu bisa banget. Oke. Mungkin sekian aja konten saya. Mengenai bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Dengan jualan kaos modal desain saja. Dan jika ada peranyaan seperti biasa. Tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you. Sub indo by broth3rmax